Halo sahabat, kembali lagi di channel Pondgraphy.tex Channel yang bahas seputar fotografi, tips editing, dan review berbagai aksesoris untuk keperluan fotografi, video di Youtube, dan lain-lain Oke sahabat, jadi di video kali ini gue kedatangan paket dari Komika Audio Tech yang telah mengirimkan paket mic mini ya Ini untuk GoPro, smartphone, kamera, dan sebagainya Jadi sebelumnya gue mengucapkan banyak terima kasih kepada Komika Audio Tech yang telah mengirimkan paket tersebut ya sahabat Oke sahabat, untuk paket sendiri dia memiliki 6 fitur Dan yang pertama adalah identifikasi cerdas TRS dan TRRS Jadi ini universal sahabat, untuk GoPro, kamera ponsel, mirrorless, DSLR, dan sebagainya Dan yang kedua ini adalah plug-in kardoid mic Nah jadi seperti ini sahabat, kardoid mic-nya ya Dan yang ketiga adalah, untuk rekamannya ini dia bisa diputar 90 derajat Dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita saat membuat video Dan yang keempat, memiliki housing logam untuk pelindung luar biasa Dan yang kelima adalah, build-in shock mount dan kapsul berlapis emas Jadi di depannya itu, dia sudah dilapisin dengan emas atau kayak semacam aluminium itu Dan kita lihat aja di spek depan, ini ada logo Komika Di sini mix CPM PS07C Mini flexible plug-in kardoid microphone for GoPro camera phone stabilizer Ya di sini kosong, di sini cuma ada kardoid Nah ini ada fitur yang tadi saya sebutkan Dan di sini ada barcode scan-nya Oke, langsung aja ini kita buka ya kotaknya ya Kotaknya kecil banget dan kayaknya ini bakalan jadi mic favorit gue ya Untuk keperluan membuat video di Youtube Oke, langsung aja kita buka kotaknya dan ada apa aja di dalam kotak pembelian Oke Oke, seperti biasa kita nanti akan dapatkan buku manual Atau user manualnya, cara menggunakan si microphone tersebut Nah, dia ada microphone, ada windshield, windscreen Dan ada kartu garansinya Dan untuk audio ini dia tidak ada Dan untuk audio ini dia tidak pakai baterai ya sob Jadi ini langsung ke kameranya tersebut Nah ini banyak sekali contoh-contohnya Oke Dan untuk ini di ponsel seperti ini sob Dan Nah ini dia ada teknologi parameternya Teman-teman bisa baca sendiri ya Nah, CPM PS07C Oke Di sini kita dapat silica gel Terus ini kayak sertifikasinya ya Terus ini dapat kartu garansi Ya ini masih sebagian bahasa Chinese ya Terus di sini kita dapat windscreennya sob yang tadi atau windshield ya Ini untuk biasanya untuk meredam noise ya Salah kalau saat kita rekaman di luar Oke, kita buka aja Nah ini dia Busanya Dan yang terakhir Di sini kita dapat microphone-nya sob Yelah, microphone-nya kecil banget Dan ini compact banget sob Jadi kayaknya cocok banget Buat dibawa traveling Jadi kita bisa dapatkan audio yang bagus Menggunakan mic tersebut Nah, seperti yang tadi saya bilang Dia bisa diputar 90 derajat seperti ini sob Nah Terus kita pasangkan di sini Nah, ya Ini dia udah jadi Jadi kita bisa pasang di smartphone Di kamera Nanti dia bisa disesuaikan seperti ini Dan Bagaimana untuk hasil suaranya Teman-teman bisa simak video ini sampai selesai ya Oke, teman-teman Di sini saya sudah menyiapkan Satu buah smartphone yang ada jack audio-nya ya Nah, ini ada jack audio-nya Yang 3,5mm Jadi dia langsung aja dicolokkan Seperti ini ke ponsel Dan terus bisa kita atur Si microphone-nya Nah Kurang lebih seperti ini ya Kalau jika buat nge-vlog Oh, keren banget sih Pastikan si Jack audio-nya masuk ya Dan biasanya ada notif Di atasnya dia sudah ada notifnya Dan masuk Dan sekarang Kita coba Untuk Mengetes Si mic tersebut ya Oke, teman-teman Ini hasil audio Menggunakan Microphone PS CPM 07 Dan Gimana untuk kualitasnya Apakah suaranya Lebih oke Menggunakan microphone ini Teman-teman bisa langsung Comment aja Di bawah ini ya Ya Ini Menggunakan Microphone CPM PS 07C Di smartphone ya Dan HP saya gunakan Disini menggunakan HP Android Jadi teman-teman bisa Comment aja Gimana kualitas Dari audio Tersebut Oke Oke teman-teman Ini Rekaman video Tanpa Menggunakan Microphone Dari CPM PS 07 Dan Untuk perbedaannya Teman-teman bisa langsung Aja komen ya Ini untuk mic-nya Sudah saya lepas ya Jadi saya tidak Menggunakan Microphone tersebut Jadi buat teman-teman Perbedaannya Seperti apa Teman-teman Comment aja Di bawah sini Karena saya juga Tidak bisa ya Membedakannya Tapi Yang pasti Menggunakan mic ini Sangat cocok banget nih Buat nge-vlog Bikin video di YouTube Dan sebagainya Oke 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 teman-teman Ini hasil audio Menggunakan Microphone CPM PS 07C Di kamera Mirrorless Sony A6300 Nah Gimana Kualitas suara Microphone tersebut Teman-teman Bisa langsung Komentar Di bawah sini aja ya Gimana untuk hasilnya Dan sekarang Kita coba Lepas Si microphone Tersebut Dari kamera Sony Mirrorless ya Oke teman-teman Ini Hasil audio Tanpa Menggunakan Microphone Dari CPM PS 07 Ini tanpa Menggunakan Microphone Tersebut Nah Untuk perbedaannya Teman-teman bisa Berikan komentar Di bawah sini ya Jadi teman-teman Bisa bandingkan Lebih bagus Mana Jika kita Menggunakan Microphone Dari CPM PC 07 Atau Tanpa Menggunakan Microphone Tersebut Oke lah Oke teman-teman Jadi Kali ini Saya lagi Ngetes Microphone Dari Komika Yang Tipe CPM PS 07 C Dan Sekarang Saya lagi Ada di daerah Tasik Malaya Dan sekarang Lagi ngetes Di outdoor ya Untuk gimana Kualitas dari Audio tersebut Jadi sekarang Saya sudah Menggunakan Microphone Ini Dengan Menggunakan Smartphone ya Dan ini Ada di outdoor Untuk gimana Hasilnya Teman-teman Langsung aja Comment di bawah sini Jadi Di video kali ini Saya Lagi ngetes Juga ya Ini lagi Ada di Outdoor Di daerah Tasik Malaya Dan sekarang Saya Lepas Si Microphone Dari Komika CPM PS 07 C Dan ini Direkam Menggunakan Smartphone ya Jadi teman-teman Bisa Lihat Perbedaannya Jika Saya Menggunakan Microphone Ini Dan Tanpa Menggunakan Microphone Pasti Ada Perbedaan Jauh ya Dan Yang ini Saya Rekam Tanpa Menggunakan Microphone Tersebut Oke Teman-teman Jadi Di video kali ini Saya Sudah Memakai Microphone Dari CPM PS 07 C Dan Sekarang Lagi ada Di outdoor Di daerah Tasik Malaya Jadi Gimana Untuk Kualitas Audio Teman-teman Bisa Bedakan Sendiri Dan Atau Teman-teman Bisa Berikan Komentar Di kolom Komentar Gimana Kualitas Dari Mic Komika Tersebut Dan Menurut Saya Mic ini Bagus Banget Simple Dan Compact Banget Sudahlah Oke Teman-teman Jadi Di video kali ini Saya Lagi Ngetes Si Microphone Dari CPM PS 07 Dan Sekarang Saya Merekam Menggunakan Kamera Sony A6300 Tanpa Menggunakan Microphone Tersebut Jadi Ini Microphone Saya Lepas Dulu Jadi Nanti Seperti Apa Kualitas Audio Saat Kita Menggunakan Microphone Tersebut Teman-teman Bisa Langsung Komen Aja Di Bawah Sini Oke Teman-teman Gimana Untuk Kualitas Suaranya Teman-teman Bisa Langsung Aja Komentar Gimana Kualitas Dari Mic Tersebut Mic Ini Benar Rekomendasi Banget Buat Bikin Video Konten Di Youtube Atau Yang Suka Vlog Gak Perlu Mic Yang Besar Gini Cukup Banget Buat Teman-teman Yang Ingin Membelinya Teman-teman Bisa Cek Di Deskripsi Video Ini Atau Teman-teman Bisa Follow Akun Instagram Komika Audio Tech Nanti Akan Saya Sertakan Di Deskripsi Famit Indur Diri Dan Salam Jepret